Intro Dilansir dari media madura.com Harga garam anjlok petani di Sumenep ancam tutup akses Suramadu Sejumlah petani garam di Kabupaten Sumenep Madura, Jawa Timur menggelar audiensi ke Komisi 2 DPRD setempat Selasa 2 Juli 2019 Mereka mengadukan harga garam rakyat yang terus anjlok dari hari ke hari Saat ini harga garam disebut-sebut terendah dalam 2 tahun terakhir yakni untuk KW1 hanya Rp350.000 per ton Saking kesalnya dengan harga garam yang mencekik, para petani mengancam akan menutup akses jembatan Suramadu jika pemerintah tak mau turun tangan Tidak hanya itu, petani juga mengancam akan membuang hasil tambaknya di Suramadu sebagai bentuk protes terhadap harga garam yang sudah sangat tidak wajar Kalau dalam waktu dekat harga garam tidak stabil, maka kami akan menutup akses jalan Suramadu Kami akan buang seluruh garam yang dihasilkan di sana, kata perwakilan petani Haji Ubat saat audensi Ubat mengatakan anjloknya harga garam disebabkan oleh maraknya impor garam yang dilakukan oleh pemerintah sehingga garam yang dihasilkan oleh petani lokal menumpuk dan terkesampingkan Kami harap pemerintah bisa membatasi impor garam setidaknya untuk menyelamatkan harga garam rakyat agar tidak terlalu anjlok tambahnya Ini perlu langkah-langkah perjuangan bersama antara petani garam, wakil kita yang ada di DPRD ataupun pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati untuk memperjuangkan nasib kita sebagai petambak garam tukasnya Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Sumeneb Akis Jazuli yang menemui petani berjanji akan memperjuangkan nasib petani garam Pihaknya akan berupaya mendesak pemerintah dan PT Garam untuk memilangkah menstabilkan harga garam Yang pertama kami akan memberikan rekomendasi pada eksekutif dalam hal ini bahwa apa yang menjadi kebutuhan petani seperti sarapannya rendah agar tidak rendah lagi Rekomendasi itu agar dikawal juga hingga ke provinsi agar didengar juga oleh ibu gubernur Tandasnya